Terima kasih Kejadian ini berawal pada hari minggu kurang lebih pukul 16.00 Porestatus Malembang mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat Penemuan mayat yang saat itu cuaca mendung Kemudian dari informasi yang ada kami mendatangi PKP di mana tempat penemuan tersebut Rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan mayat ditemukan di tempat pekuburan pencinan yang ada di Talang Perikil Dan setelah kami melakukan olah PKP kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada Di mana mayat yang notabenya korban adalah kategori anak-anak Ditemukan di tempat pekuburan yang tentunya tidak lazim daripada keberadaan anak tersebut berada di hidup Dari sinilah kami mencoba melakukan analisa Demikian juga hasil penemuan yang ada Mayat yang notabenya anak-anak tersebut Terdapat beberapa hal yang janggal dalam tubuhnya Di mana korban mengalami pendaraan di hidup Kemudian mengeluarkan busa di mulut Kemudian posisi baju yang digunakan Kebetulan menggunakan setelan celana olahraga dan kaos olahraga dalam posisi yang menurun Artinya tidak sempurna digunakan selasimnya seorang anak-anak Disitulah kami mencoba melakukan analisa olah TKP yang ada Dan pada akhirnya pada kesempatan yang ada kami melakukan visum secara cepat Khususnya visum luar dan kami menemukan kejanggalan atas beberapa temuan yang ada dalam tubuh anak tersebut Di mana hasil visum menunjukkan adanya luka pada bagian-bagian yang vital Yang pada akhirnya kami mencoba mendalami kembali atas temuan yang tersebut Dari rangkaian penyelidikan Yang lagi pada saat itu kami melakukan penyelidikan yang cukup cepat secara maraton Adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut Kami melakukan mendatangi kembali olah TKP pada malam hari hingga pukul 11 Saya ulangi pukul 23.00 Kami bersama Pak Bwim Um mendatangi TKP Dan kami meyakini bahwasannya penemuan mayat ini Patut diduga terjadi kejanggalan menjurus kepada sebuah tindak pidana Pada akhirnya kami menemukan beberapa saksi Yang sedianya akan mencoba mencurigai pihak-pihak orang Namun saksi ataupun pihak-pihak yang kami lakukan konfirmasi pun juga Belum memberikan gambaran yang dapat memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi Pada akhirnya pada hari berikutnya hari Senin Kami mencoba mendalami berbagai macam sumber Termasuk daripada latar belakang anak tersebut Anak tersebut adalah korban dengan orang tua inisial S Yang tinggal di daerah Iparja Daerah Kejamatan Kemuning Kemudian kami mencoba mendatangi keluarganya Dan kami menemukan beberapa informasi penting Yang terkait tentang kedudukan maupun keberadaan anak tersebut sebelum meninggal dunia Disitulah kami mencoba mendalami Kami melakukan penganalisa beberapa barang bukti Yang kami duga layak untuk kita lakukan Semacam analisa Baik handphone Baik beberapa keterangan informasi Yang pada akhirnya kami menemukan Mengerucut Adanya sebuah cerita Dimana pada hari Minggu Telah terjadi Serangkaian cerita Yang berujung pada sebuah tindak pidana Dimana pada hari Minggu tersebut Ada kegiatan penggelaran Kuda Kepak Di daerah Apa Iparja Selanjutnya Disinilah Awal daripada Tindak pidana ini Tindak pidana yang tersebut terjadi Dekat-dekat sekalian yang saya hormati Yang bersabutan korban AA ini Baru tinggal Di daerah Iparja kurang lebih satu bulan Dimana yang bersabutan tinggal bersama Bibi dan orang tuanya Demikian juga dengan Ibu tirinya Dan baru Mengenal Sosok Seorang teman laki-laki Kurang lebih dua minggu Melalui Percakapan Onsel yang telah kami lakukan penyitaan Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai Beberapa pihak yang notabene sebagai Kepanjangan tangan Atas perkenalan yang ada Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya Yang pada akhir tersebut membenarkan adanya Proses perkenalan dan pertemuan Yang dialami oleh AA Bersama temannya IS Dan tiga rekannya IS Yang pada akhirnya terjadi tindak-tindak tersebut Kami juga telah mendapatkan Hasil analisasi CCTV Dimana Ada kegiatan IS beserta tiga rekannya Yang diduga telah melakukan tindak-tindak tersebut Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan Beberapa orang Yang patut diduga mengetahui Proses pertemuan Demikian juga melihat dan mengetahui Proses pengakhiran Sebuah cerita tersebut Dimana Pada ending cerita ini adalah telah terjadi Seranggaan tindakan pencabulan Atau ide-ide dengan pemerkosaan Yang pada akhirnya korban Meninggal dunia Begarkan sekalian yang saya hormati Pada kesempatan yang baiknya dapat kami sampaikan Kami juga telah melakukan penyitaan Beberapa Tarang bukti Yang pertama FISUM adalah Hasil dampak Akibat Perbuatan pencabulan Yang dilapati pihak-pihak Para tersangka Yang berikut adalah Celana dalam Milik korban Yang sempat kita ketemukan Di semak-semak Karena diduga Pelaku Pada saat melakukan perbuatannya Melakukan pembuangan Celana dalam milik korban Demikian juga Kami telah melakukan penyitaan Beberapa Alat komunikasi handphone Baik itu milik Bibik beliau Kemudian milik rekan beliau Dan tersangka Dari ketiga handphone tersebut Kami merangkai sebuah cerita Percakapan yang ada Dan pandangnya Kami bisa mengurus Telah terjadinya Pindakan Yang patut diduga Pelakunya adalah IS Beserta Tiga orang Rekannya Yaitu Saudara MZ NS dan AS Dimana IS berusia 16 tahun MZ berusia 13 tahun NS berusia 12 tahun Dan AS berusia 12 tahun Rekan-rekan sekalian Yang saya hormati Terkait atas Tindak pidana yang ada Tentunya Kami juga telah melakukan Upaya konfirmasi Dan rekonstruksi Dimana Telah Sebelum terjadi Upaya pencabulan Maupun pemerkosaan Telah ada upaya Untuk Melemahkan korban Yang berdampak Kepada korban Meninggal dunia Dimana Tersangka Melakukan Tindakan Bekat Mulut Dan hidung Kemudian dibantu oleh Tiga rekannya Memegangi tangan Dan kaki Yang menyebabkan Korban Tidak bisa melakukan Tindakan yang lain Termasuk diantaranya Habis nafas Henti nafas Yang pada akhirnya Berdampak kepada Pecahnya pembuluh darah Karena menahan Atau kekuatan Daripada Para tersangka Yang Memegang Baik Kaki tangan Dan Membekap Murutnya Demikian juga Kami menemukan Beberapa luka Dari Lubu korban Diduga Terjadi Gesekan Menyebabkan Kakinya lecet Karena terjadi Perpindahan Proses Tindak pidana Dari TKP pertama Ke TKP kedua Rekan-rekan sekalian yang sehormati Peristiwa ini Sekali lagi Bermula Dari Adanya kegiatan Kuda Kepang Dari pertemuan tersebut Tersangka Berserta Tiga rekannya Mengajak korban Untuk berjalan-jalan Di area Yang tidak jauh Daripada tempat tersebut Di tempat yang sepi Di daerah perkuburan pecinan Demikian juga Mendekati Tempat kremasi Atau pembakaran mayat Disinilah Terjadi Tindakan pertama Yaitu Tindakan penyiksaan Pembekapan Kemudian Dilanjutkan Dengan tindakan Pencabulan Dan pemerkusat Tersangka Menyadari Saat itu Akibat tindakan tersebut Korban Lemas Dan diduga Tidak penelamas Dan pada akhirnya Para tersangka Melakukan tindakan Secara bergiliran Yang pertama Adalah Dekasih Daripada korban AA Yaitu Saudara IS Kemudian Dilanjutkan Tiga orang rekan lainnya Yaitu Saudara MZ MS Dan AS Secara bergantian Seiring dengan Perbuatan yang ada Korban Dilakukan Pemindahan tempat Guna Menghindari Diketahui Oleh orang Atas Kondisi Korban yang ada Terjadi Perpindahan tempat Dari Tempat Kremasi Menuju Ke Bawah Di tempat Nisan Sebuah Peguburan Citan Yang kurang lebih Apabila berjalan Berjarak Kurang lebih Tiga puluh menit Disinilah Korban Ditempatkan Tentunya dengan Luka di kaki Lecet Akibat Gesekan tanah Maupun Padang Ilarang yang ada Dan kemudian Di tempat tersebut Korban Dilakukan Yang kedua kalinya Tindakan pencabulan Oleh para tersangka Dengan rangkaian Yang sama Yang pertama Diawali Dari Pihak Kasihnya IS Kemudian Berlanjut Kepada MZ NS Dan AS Keempat Orang tersebut Telah melakukan Tindakan pencabulan Dalam kondisi Korban Sudah meninggal dunia Demikian juga Keempat Tersangka Tersebut Telah melakukan Perbuatan Pencabulan Dengan Cara yang beragama Artinya Ada yang Istilahnya Apa Gaya Konvensional Ada yang Kedua Gaya yang tidak Konvensional Rekan-rekan sekalian Yang sehormati Setelah melakukan Perbuatan tersebut Saudara IS Yang notabinya Di kalangan Rekan-rekannya Kekasih Daripada AA Mendatangi Saksi Yang lain Di tempat Kuda Kepang tersebut Dan memberikan Satu statement Dengan bangganya Telah Maukan Perbuatan Yang tidak Senolah tersebut Disinilah Akhir Daripada Cerita tersebut Yang pada Akhirnya Pada pukul 16.00 0.00 Mendasari Pengaduan Masyarakat Telah Ditemukan Sosok Mayat Perempuan Dengan Kategori Anak-anak Yang telah Meninggal Dunia Dengan Kondisi Luka Yang ada Baik di mulut Mengeluarkan Pusa Hidung Mengeluarkan Darah Dan luka Lecet Yang ada Di Kecur Kakinya Dekar-dekar Sekalian Yang saya Hormati Pada Akhirnya Kami dapat Sampaikan Sekali lagi Atas Perbuatan Tindak Pidana Yang telah Terjadi Kami telah Mengetapkan Saudara IS Berusia 16 tahun Saudara MZ Berusia 13 tahun Saudara NS Berusia 12 tahun Dan Saudara AS Berusia 12 tahun Dengan Persangkaan Pasal Tindak Pidana Penganayan Terhadap Anak Persetufu Terhadap Anak Dan Pencabulan Terhadap Anak Sebagaimana Pasal 76 Huruf C Junto Pasal 80 Ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Demikian Juga Kami melapiskan Pasal 76 D Junto Pasal 81 Ayat 1 Dan Pasal 76 E Junto Pasal 80 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dimana Ancaman Pidana Atas Perbuatan Tersebut Ada 15 Tahun Penjara Atau Denda Denda Paling Lama Saya Ulangi Atau Denda Paling Banyak 3 Milyar Rupiah Rekan-rekan Sekalian Yang Saya Hormati Atas Peristiwa Tindak Bidana Yang Terjadi Kami Telah Lakukan Atau Memungkulkan Alat Bukti Terangan Saksi Petunjuk Yang Ada Demikian Juga Kami Telah Melakukan Rekonstruksi Atas Peristiwa Yang Terjadi Sehingga Kami Telah Meyakini Patut Diduga Telah Terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pengane Terhadap Anak Dan Tindak Benda Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Keempat Orang Tersangka Tersebut Dari Keempat Tersangka Tersebut Kami Telah Melakukan Pindakan Pemeriksaan Dibantu Psikologi Dari Biro SDM Polda Sumsel Dan Kami Mendapatkan Beberapa Penyebab-penyebab Utama Atas Peristiwa Tersebut Dimana Atas Pemeriksaan Psikologi Yang Ada Terhadap Anak Motif Atas Tindak Bidana Ini Adalah Karena Yang Bersangkutan Mengobrol Nafsu Birahinya Atas Tindakan Yang Telah Dilakukan Mengumpulkan Beberapa Film-film Yang Ada di Handphone Kami 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 Telah Melakukan Penyitaan Disitu Ada Beberapa Dokumentasi Film Yang Diduga Porno Atau Cabul Sehingga Inilah Bentuk Daripada Mengeksplorasikan Atas Nafsu Sahwat Yang telah Dilakukan oleh Keempat Anak Tersebut Tentunya Di usaha yang muda Anak tersebut Tidak terkendali Dengan baik Karena Dampak Juga Kondisi Lingkungan Yang ada Kemudian Faktor Ekonomi Yang ada Yang Pada Akhirnya Memperparah Daripada Relasi Maupun Pergaluan Anak-anak Saat ini Yang Pada Akhirnya Juga Dengan Pengawasan Orang tua Yang Tidak Secara Saksama Terjadilah Tindak Bidana Sebagaimana Kami Sampaikan Demikian Rekan-Rekan Sekalian Yang dapat Kami Sampaikan Tentunya Ini Adalah Rangkaian Cerita Yang Telah Terjadi Atas Penemuan Mayat Yang Terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 1 September Tahun 2024 Dan Kami Terima Kasih Dengan Polda Sumsel Khususia Direktur Raktional Umum Telah Membackup Kami Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Ini Sehingga Secara Maraton Selama Dua Hari Kami Bisa Mengungkap Pelaku Tindak Bidana Ini Yang Sangat Menghibohkan Kota Palembang Seiring Dengan Korbannya Adalah Anak-anak Berusia 13 Tahun Dalam Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Terima Kasih Rekan-Rekan Sekalian Atas Perhatiannya Apakah Ada Pertanyaan Silahkan Atau Cukup Silahkan Baik Baik Begarkah sekalian Dari identitas saksi yang ada Memang ada Bergender perempuan Dengan Inisial N Saksi N ini Sangat berperan Terhadap Pertemuan Dan Komunikasi Antara AA Dengan IS Jadi Saksi N Merupakan Saksi yang memiliki Peran utama Atas Pertemuan Perkenalan Dan Komunikasi Antara Saya lagi Korban AA Dengan IS Sebagaimana Cerita yang ada Atau Peristiwa yang terjadi Dimana Korban AA ini Saya lagi Baru Perkenalan Dengan Tersangka IS Kurang lebih Dua minggu Dan korban AA ini Baru tinggal Di daerah Di Paraja Kurang lebih Baru satu bulan Inilah yang sangat Menyayangkan Kita semua Terjadi Peristiwa yang Ada Cukup Yang lain Kamu tadi Dari sana Lagi Tidak Dari Jadi Pelaku ini Tempat-tempatnya Berawal Pindah lagi Ke sana Jadi Pelaku ini Rekat-rekan sekalian Berjumlah Empat orang Dimana Mereka sebelumnya Berkumpul Di rumah Tersangka IS IS adalah Di antara mereka Yang paling Dewasa Karena usia 16 tahun Mereka Sebelum Melihat Kuda Kepang Berkumpul Di rumah IS Kurang lebih Pukul 12.00 Dan Berangkat Menuju Ketempat Kuda Kepang Kurang lebih Pukul 13.00 Kemudian Kami juga Telah Mendokumentasikan Mendapatkan Dokumentasi Atas Perjalanan Yang ada Dan Dengan demikian Kami bisa Mengetahui Sejauh Mana Peristua Rangkaian Yang terjadi Sejak awal Hingga Akhir Kejadian Yang ada Yang pada Akhirnya Kami telah Memutuskan Mengambil Satu kesimpulan Patut Diduga Telah Terjadi Tindak Bidana Yang ada Yang lain Baik Ada Luka Di dagu Dimungkinkan Rekat-rekat Sekalian Memar Di dagu Karena Korban Terjadi Proses Perpindahan Tempat Dari TKW Pertama Ke TKW Kedua Pada Saat Perpindahan Dari TKW Kedua Posisinya Adalah Dibopong Oleh Keempat Orang Tersebut Dimana Tersangka IS Membopong Dari Sebelah Kanan Kemudian Tersangka MZ Di Sebelah Kiri Tersangka NS Dan AS Di Belakangnya Sambil Mendorong Dimungkinkan Pada Saat Terjadi Pertindahan Maupun Sampai Di TKW Kedua Jagu Korban Menyatuh Tanah Yang Pada Akhirnya Luka Demikian Juga Rekan-rekan Sekalian Korban AA Telah Dilakukan Tindakan Pencabulan Oleh Tersangka IS Pada Posisi Terrenat Kemudian Tersangka Yang lain Yaitu MZ NS Dan AS Ketika Melakukan Pencabulan Membalikkan Badan Korban AA Yang Pada Akhirnya Dimungkinkan Terjadi Proses Perpindahan Badan Termasuk Kepala Secara Keras Sehingga Menyebabkan Luka Memar Yang ada Di Daku Biar Kerjasan Ini Baik Baik Dekat-dekat Sekalian Atas Pelaku Tindak Bidana Yang kurang Di Empat Orang Kami Sudah Mengklasifikasikan Sesuai Dengan Pengkategorian Usia Yang ada Di Antara Empat Tersebut Kami Telah Melakukan Tindakan Penahanan Terhadap Satu Orang Yaitu Sudara IS Yang Berusia 16 Tahun Untuk Tersangka Ketiga Yaitu Sudara MZ NS Dan AS Sebagaimana Undang-Undang Yang ada Yang bersangkutan Tidak Kami Lakukan Penahanan Namun Kami Telah Bekerjasama Dengan Salah Satu Balai Rehabilitasi Milik Dinas Sosial Guna Melakukan Penampungan Dan Tentunya Seizit Dengan Keluarga Tersangka Dan Atas Permohonan Dari Keluarga Tersangka Ternyata Guna Menghindari Hal-hal Yang tidak Diinginkan Yang Terjadi Kepada Tersangka Tersebut Dan Ini Juga Sesuai Dengan Hasil Porder Sekali Dengan Bapas Guna Memberikan Perlindungan Kepada Anak-anak Walaupun Tersangka Yang Notabene Di Bawah Umur Yang Lain Tidak Ada Jadi Mereka Bidak Ada Bukan Keluarga Tersangka